Intro Pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kabupaten Nabire masa bakti 2023-2027 dilaksanakan di Aula Gereja KSK Nabire 12 April 2023 Kegiatan Pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kabupaten Nabire masa bakti 2023-2027 dihadiri oleh Bupati Nabire, Unsur Fokopimda, Setda Kabupaten Nabire serta seluruh masyarakat Marga Tionghoa Indonesia di Kabupaten Nabire Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia berpusat di Jakarta dan hendak membuka cabang di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Nabire dan wadah ini dapat mempersatukan seluruh warga keturunan Tionghoa yang berada di Nabire serta mengambil peran penting dalam memberikan sumbangsi, saran, dan ide kepada pemerintah Kabupaten Nabire yang mana selama ini ikut serta dalam mengembangkan perekonomian daerah Bupati Nabire Mesakmage dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Nabire lebih khusus Marga Tionghoa yang selama ini telah berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Nabire dan juga Peguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kabupaten Nabire yang telah membantu pemerintah Kabupaten Nabire dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk itu selaku pemerintah daerah Kabupaten Nabire mengucapkan terima kasih Selamat hari ini, saya selaku pimpinan pemerintah Kabupaten Nabire berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Peguyuban Sosial Marga Tionghoa yang ada di Kabupaten Nabire karena saya tahu bahwa bapak-bapak sekalian ini turut berperan untuk membangun Kabupaten Nabire yang kita cintai ada lembaga pendidikan yang sudah ciptakan oleh keluarga besar Tionghoa yang ada di Kabupaten Nabire bahkan juga ada lapangan-lapangan kerja tertentu yang ciptakan oleh warga-warga Tionghoa yang ada di Kabupaten Nabire sehingga antisipasi kriminalisasi yang terjadi di kota ini ini sudah kita sudah antisipasi dengan adanya berbagai lapangan kerja yang terserap seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire yang sedang mencari kerja di kota ini hari ini kita berkarya dengan baik hanya karena orang-orang sebelum kita sudah turut bekerja sehingga hasilnya yang ada hari ini kita nikmati demikian juga hari ini kita berkarya maka anak cucu kita pun akan nikmati kota ini bukan milik kita ini titipan Tuhan untuk anak cucu kita maka saya ajak kepada warga masyarakat Kabupaten Nabire kita sendiri sekalian untuk kita menciptakan suasana aman, nyaman, damai dari pribadi kita ke keluarga dan lingkungan diharapkan dengan adanya paguyuban ini akan menjadi perkat dalam menjalin hubungan yang lebih baik bagi marga Tionghoa dan masyarakat lainnya di Kabupaten Nabire sekian laporan enzahumas, Nabire selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati